Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel PKBM Sengar Juang Ya pada video kali ini saya akan memberitahu cara membuat animasi tulis tangan di HP Android Animasi tulis tangan ini sangat berguna ya teman-teman Terutama untuk media pembelajaran ataupun dalam menyampaikan sebuah informasi Ya agar informasi yang disampaikan itu tidak menonton atau membosankan ya teman-teman Oke tanpa panjang lebar Pertama kita download dulu aplikasi pembuat animasi tulis tangannya Yang bernama Benimuk ya teman-teman Kalian bisa mendownloadnya di Playstore ataupun di Appstore Nah ini dia aplikasinya teman-teman Oke ketika kalian telah selesai mendownloadnya langsung dibuka aja aplikasinya Nah untuk tampilan aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman Pertama untuk membuat animasi tulis tangannya Kita klik tombol atau tanda tambah yang ada di tengah Kemudian kalian beri nama atau judul pada proyek animasinya ya teman-teman Di sini saya beri nama animasi aja biar simpel Kemudian di sini kalian bisa memilih ukuran medianya ya teman-teman Kalian bisa pilih YouTube, IG, TikTok, Facebook sesuai kebutuhan ya teman-teman Lalu kita klik buat film Nah di sini saya akan sedikit mereview aplikasi Benime ini ya teman-teman Yang pertama ada menu sticker atau clip art Di sini kalian dapat menambahkan karakter atau gambar-gambar yang ada pada menu ini ke dalam animasi yang kalian buat ya teman-teman Yang kedua ada menu text Tentu saja pada menu ini kalian dapat menambahkan text atau tulisan ke dalam animasi nanti ya Lanjut ada menu background Sayangnya di sini kita hanya bisa memilih warnanya aja ya teman-teman Ya saya harap sih kedepannya bisa memilih kayak tema begitu ya teman-teman Kemudian ada menu tangan Di sini kalian bisa memilih animasi tangan untuk mengambar atau menulis pada animasi yang kalian buat Lalu ada menu musik Sudah jelas ya menu ini itu untuk menambahkan musik atau back sound pada animasi kalian Atau bisa juga menambahkan suara kalian yang sudah kalian rekam pada menu ini ya teman-teman Lanjut ada tanda tambah di bawah menu musik Fungsinya itu untuk menambah slide baru atau menambah halaman baru ya teman-teman Kemudian di pojok kanan atas ada tombol play untuk memutar animasinya ya Ya kalau kita sekedar ingin melihat animasi kita lalu di pojok kanan atas ada menu bagikan Fungsinya itu untuk menyimpan animasi ke galeri ya teman-teman Oke sekarang saya akan membuat contoh animasi tulis dengan menggunakan aplikasi ini teman-teman Pertama saya akan memasukkan karakter ya teman-teman Di sini saya akan membuat karakter yang ini saja Kemudian saya atur posisinya di pojok kiri atas Kemudian durasinya saya perkecil menjadi satu Kemudian saya memasukkan karakter yang kedua ya Saya taruh di pojok kanan bawah Sama ya durasinya juga menjadi satu Lalu di sini saya menambahkan beberapa kalimat Saya atur posisinya di sini Kemudian saya menambahkan kalimat yang kedua Agar lebih menarik Di sini saya sisipkan satu gambar tambahan Oke lanjut ke slide kedua Di sini saya hanya menggunakan sedikit kalimat Jadi nanti hasilnya itu tidak monoton ya teman-teman Nah di sini saya berubah font dari kalimat yang saya masukkan Kemudian saya atur posisinya Kemudian saya atur posisinya Lalu saya menambahkan kalimat atau teks yang kedua pada slide ini Kemudian seperti biasa Agar terlihat lebih menarik Saya menambahkan animasi Lalu saya letakkan di tengah Dan ukurannya saya perbesar ya Agar terlihat lebih meriah Oke kita coba play dulu ya Dan ukurannya seperti itu Bukan di sini saya ingin Sebagai selanjutnya Di sini saya menambahkan teks atau kalimat Kemudian saya menambahkan beberapa teks atau kalimat di sini Terima kasih telah menonton! Saya atur ukurannya Jadi lebih kecil agar Kalimatnya menjadi satu baris ya teman-teman Lalu saya menambahkan kalimat lagi Dan saya akan mengaturnya menjadi Seperti sebelumnya menjadi satu baris ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini saya mengatur posisi dari teks yang tadi saya tambahkan Agar terlihat lebih rapi ya teman-teman Oke terakhir Seperti slide sebelumnya Di sini saya menambahkan gambar Oke untuk hasil akhir dari animasi tulis tangan yang saya buat Seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Oke mungkin itu aja ya Untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan semoga dapat kalian praktekan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.